Pada zaman sudah terbalik, seorang istri menjual suaminya melalui media online untuk layanan seks. Aksi ini berhasil dibongkar oleh unit perlindungan perempuan dan anak Satres Kimporestabe, Surabaya, Jawa Timur. Pasangan suami istri FR dan MR di jalan Tambak Wedi baru Surabaya beserta lelaki hidung belang berhasil diamankan polisi. Aksi ini sudah dilakukan sebanyak 4 kali dan polisi menetapkan sang istri sebagai tersangka dan suaminya menjadi korban. Prostitusi terselubung ini dikendalikan oleh FR, istri dari MR. Melalui media sosial, FR mengajak suaminya ketika ada lelaki hidung belang mengajaknya sebagai partner untuk layanan terisam dengan harga Rp300.000 hingga Rp500.000. Istrinya lah yang mengajak, membucuk, merayu suaminya untuk mau melakukan, menjual dirinya dan istrinya pula lah yang menawarkan atau memposting itu di akun media sosial itu ya. Kasus ini diungkap berkat patroli petugas di dunia maya, kemudian melancarkan asinya dan berhasil menggerpeknya. Petugas sita satu lembar tagihan hotel, uang tunai Rp500.000, salinan, percakapan internet, dua buah telefon kegam, fotokopi surat nikah tersangka dan korban. Tersangka dijarak dengan pasal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safaii Ayus melaporkan.